Assalamualaikum ini mau kasih info terkait perkembangan pembangunan greenhouse yang baru tepatnya di mengantik gersik milik salah satu desa ini kita persiapan sebelum siangnya kita pasang plastik kondisi lagi mendung tapi semua sudah siap sehingga plastik harus kita pasang untuk mengejar waktu nanti mau pindah untuk pengerjaan di tempat yang lain ini kita siapkan nah ini langsung aja plastik sudah di atas kita naikkan kita tarik jadi pasangnya harus dari sisi sisi depan belakang awal kita tarik itu dari sisi depan belakang sekencang mungkin karena ini ukurannya mini greenhouse jadi kita tidak pakai trackball cukup tiga orang dengan ditarik sekuat tenaga harus benar-benar kencang kemudian kita kunci di spring clip masing-masing kanan dan kiri saya lagi harus sangat kencang karena itu yang menentukan kualitas plastik nanti tahan lama atau tidak ini kita tarik sangat kencang kemudian kita kunci nah baru setelah nanti yang atas itu utamanya yang tengah kita kunci dulu baru kita geser ke pinggir setelah terpasang pinggir sebelumnya pinggir itu dikunci seadanya dulu pakai spring clip untuk menjaga dari angin kemudian nanti setelah tengah ini sudah selesai maka pemasangan spring clip samping tinggal kita lakukan dan penarikannya pun harus kencang tapi itu menyesuaikan tinggal menyesuaikan di tarikan yang depan belakang ini ukuran 8 x 15 meter tidak terlalu besar nanti akan kita buat sistem NFT di hidroponik NFT untuk melon rangkaiannya bagai ulu dan pipa kemudian spring clip untuk penyebit plastiknya kemudian screen net untuk dindingnya sesuai permintaan kita cat semua dengan warna hitam karena ini menyesuaikan yang sebelah kita diminta untuk renov jadi yang sebelah itu sudah jadi tapi desainnya desain tukang las biasa sehingga kita diminta renov sudah pendek tidak terlalu tinggi dan tidak ada lengkung sehingga plastiknya itu gampang tertiup angin jadi itu infonya polo-polo tani grand house selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati